Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Dunia Dian Kali ini kita akan bahas lagi soal aquarium ya teman-teman Nah ini yang paling penting nih, soal filtrasi Jadi paling salah satu hal yang penting dalam hobi ikan atau aquarium itu adalah filtrasi ya teman-teman Nah ini terkait dengan filter biologi Nah kalau soal filter segala macem, yang baik segala macem Soalnya teman-teman lihat video-video saya sebelumnya Nah kali ini yang saya akan bahas, yang belum pernah saya bahas yaitu adalah Bagaimana cara perawatan di filter ya, terutama filter biologi itu Kan banyak pertanyaan nih, apakah filter biologi ini perlu dibersihkan? Soalnya yang bersihkan filter biologi ini kan gak kayak membelikan filter mekanis ya Yang dibersihin, diganti segala macem Kalau biologinya kadang-kadang teman-teman ada tanya Apakah gak nanti bakterinya mati, jadi bakterinya hilang atau berkurang segala macem Nah itu dia, karena itu kita membersihkannya juga harus hati-hati nih teman-teman Jangan sampai nanti bakteri baiknya yang udah bersarang di situ makin malah hilang Membersihkan biar kinerja optimal, malah akhirnya bikin tidak optimal Lalu reset, lalu hilang lagi bakterinya jadi kembali ke awal gitu Nah karena itu tips kali ini layak teman-teman simak ya teman-teman ya Oke langsung saja kita ke videonya Jadi perlu atau tidak membersihkan biomedia Jawabannya adalah perlu Ini contoh nih ya Ini usianya udah hampir 3 tahun nih Gak pernah dibersihin Lihat nih Ini banyak lumpur-lumpurnya Tuh Banyak lumpur Crystal bio-nya juga Banyak tertutup nih Lumpur nih Coklat-coklat tuh bisa karena ada bakterinya Bisa jadi nih Lumpur dari kotoran Yang lolos dari saringan filter mekanis Walaupun filter mekanisnya udah rapat Tapi kadang-kadang kan ada kecil-kecil lolos Nah itu Kalau bertumpuk lama Ya lama-lama jadi Jadi numpuk Nah ini akan mengurangi Specific surface area Jadi SSA-nya itu bisa Berkurang karena mampet Mampet ketutupan sama ini nih Ini kan kotoran-kotoran kan Segala macam itu Nah kita perlu Sering-sering Bukan gak sering-sering sih Perlu bersihin berkala Nah bersihnya itu gak Gak harus sering-sering Maksudnya Tadi itu Jadi misal Setahun sekali itu oke Gitu Dua tahun mungkin masih oke ya Ini dua tahun belum ada perubahan sih Ini karena ini udah lebih Dan mau saya tambahin Media lain simain Jadi Saya mau bersihin gitu Ya disarankan sih ya Berkala Selama ini sih 6 bulan sampai setahun Kalau 6 bulan terlalu cepat kali ya Mungkin setahun aja Setahun Kayak gini nih Ini yang lumpur nih Ini lumpur Dapan lumpur nih Bakterinya ada Cuman Banyakan lumpur Tau kan Ada daun-daun juga Nah ini yang harus dibersihin ya Ini harus Harus dibersihin kayak gini Nanti biogola gak saya pakai Saya gratis rugby aja Cara bersihinnya gimana Ya udah Kita ambil aja Ini ya Ini juga kita bersihin lah Biar Biar bagus Lalu kita tempatin di ini ya Nah ini medianya ini kita ambil Kita tempatin di Bak Bak-bak khusus Terus Nah ini airnya ini Nanti kita masukin ke Ke bak ini ya Biar bakterinya gak mati Jadi sebenarnya Kalau dia keluar dari air begini Ini bakterinya gak mati Nah selama dia masih basah ya Tapi kalau dia udah kering mati Makanya Filter yang bagus itu Kita tarang misal Itu sistemnya adalah Ketika mati Mati filternya itu Airnya masih mengenang Jadi bakterinya Itu masih bisa hidup nih Karena masih ada air Ini airnya juga ada bakterinya Kampur-kampur ya Jadi nanti Caranya itu Kita ambil Ambil aja dulu Cuci-cuci aja dulu Ini Taruh sini Namanya juga 2 tahun ya 2 tahun mengendap Kita cuci Kita ambil Nanti airnya kita pindah Nah itu airnya Kita pindah disitu Jadi medianya kita rendam disitu Biar gak mati bakterinya Soalnya kalau bakterinya Sampai mati Misal kita cuci dengan air bersih Bakterinya ikut Hanyut dan mati Nanti jadi ngerestart lagi Jadi kayak Filter yang baru Bakterinya belum jadi Itu nanti repot Jadi kita Sebaiknya Ini dulu Dengan tetap Dengan tetap Mengasih air Airnya jangan hampir Ini sih selama 2 tahun efektif ya Airnya klister clear Di akuarium diskus Ikan yang paling susah Filter talang aja Gak perlu samfilter Berbukti ya Hampir 3 tahun ini Kita mau bersihin Kumpurnya banyak banget Teman-teman Kumpurnya banyak banget Jadi pembersihan berkala ini Perlu dilakukan ya Semua media filter Mau premium Mau gak premium Itu perlu Kecuali itu lah Kaltness Hewan yang bisa muter-muter Karena dia muter-muter Dan di air Jadi dia auto bersih sendiri Cuma kalau untuk filter talang Kan susah Gimana Kaltnessnya Gak bergerak Karena kalau kaltnessnya Yang model statis Ya jadinya kayak gini Kayak biobol ini Ada kotorannya juga Nanti kalau mau yang Muter-muter Kayaknya hanya Di sum Sistem yang muncul Di dalam aquariumnya Saya sih Saya pakai ini aja Udah cukup sih Cukup Nah Kalau yang ininya Ini kan ininya nih Kotor Kita bersihinnya Pakai ini aja Kerojok aja Kerojok Kerojokin 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 Gak perlu terlalu bersih Yang penting Gumpernya keluar Karena mungkin Di dalam ininya Juga ada Masih ada bakterinya Ini juga Ini bersihin Begini-gini aja Mungkin Gumpernya Nah Mungkin Gumpernya Hilang aja Bisa dibosok juga Kita kalau mau Isi lagi Jadi Ini kita cuci Kita kopiok aja Dengan air yang tadi Nah ini karena Biobol ini gak dipakai Kita singkirin Biobol ini gak efektif ya Banyak makan tempat Tapi SSN-nya rendah Atau Spesifik Service area Area penampang Spesifik Buat Rumah bakterinya Intinya Luas Rumah bakterinya Itu rendah Kalau biobol Jadi kita mau ganti Sebenarnya ya cukup Ini cukup Cuman saya mau tambahin Biomedia Selain Jadi biar Makin bagus aja Makin bagus Nah ini dikropiok Kayak gini aja Nih kalau saya terlalu bersih Ini udah gak ada lumpur Ini kan Gak ada lumpur Nah kalau yang Coklat-coklat ini Bisa jadi Dia bakterinya Nah ini untuk Yang selama ini Banyak juga ya Ngeritik Crystal bio Katanya itu Kelemahannya Emang dia bagus ya Porus Terus permeabilitasnya Lumayan Bagus Kelemahannya Selama ini Yang kritik itu dua Harganya Yang relatif mahal Relatif itu kan Bisa mahal bagi orang Bisa murah bagi orang yang lain Tapi kalau Dibandingkan dengan media yang lain Relatif Relatif bisa Kalau medianya premium Dibandingkan dengan ini Yang media premium yang lain Itu adalah lebih mahal Tapi juga misal dibandingkan Dengan batu apung Yang mirip dengan ini Kan ini jauh lebih mahal Batu apung jauh lebih murah Nah mahalnya itu Kemudian dijadikan Salah satu kelemahan Tapi kan itu relatif Nah kemudian yang kedua Katanya Dia itu mudah hancur Nah ini sebenarnya Serada pembuktian sih ya Ini hampir tiga tahun Tidak berkurang sama sekali Tidak hancur Tidak ada bekas hancurannya Masih kuat dan ini Tidak bisa pecah nih Ini saya gini nih Saya bukan penjual Crystal Bio Saya cuma pemakai Ini Crystal Bio yang saya pakai Dua tahun yang Hampir tiga tahun yang lalu Masih baik-baik saja Nah memang saya pernah Yang beli yang kemarin itu Crystal Bio Tidak tahu Selernya beda sih Tidak tahu Ini merek Crystal Bio itu Apakah ada merek-merek Beda-beda Atau publik berbeda Tidak mengerti Karena saya belinya kan Eceran ya Seharusnya sekilo Tidak satu box Nah itu sempat Yang kayak Kalau habis diletakkan Ada anjuran-anjurannya Apakah ada Crystal Bio Yang gampang anjur Ada yang tidak Nah itu tidak tahu juga Tetapi yang ini Yang saya pakai Kebetulan itu yang kuat Dia tidak gampang pecah Ini masih Masih bagus semua nih Tidak ada Ini ya Tidak rontok kok Tidak rontok Masih tetap bagus Jadi Ya mungkin Crystal Bio yang mudah pecah Yang berbeda dengan ini Mungkin ya Mungkin yang Ininya Beda Apa namanya Gak hati juga sih ya Mereknya juga Tidak tahu juga Saya belinya Di online Yang Ngecer gitu Tetapi memang Yang beli kemarin itu Agak gampang Dekah ya Dibanding ini Karena kepakaiannya Masih Baru Saya tidak tahu Apakah Sekuat ini Tapi yang di Akwarem Discusi Yang saya beli Hampir 3 tahun yang lalu Itu kuat Tidak ada Tidak pernah terkikis Tidak pecah Segala macam Dan Kualitas bagus Akhirnya bening kok Crystal Clear Bisa dilihat sendiri Di video-video saya Jadi kayak gitu Soal Durabilitas Ini Tidak pakai teori Kita coba sendiri Lebih ini Dan sekali lagi Saya bukan Fans Crystal Bio Apalagi Sellernya Jadi Saya cuma Pengalaman Ya coba Pengalaman saya Begini Ini nanti Saya mau tambahin Rugby ya Rugby Vivaria Memain Nanti kita lihat Kita juga Karena mau mencoba aja Karena ini masih bagus Jadi saya masih pakai Nanti mainnya Cuma sedikit aja Ini cuman Apa namanya Gantiin yang Biobol Biobol Kalau biobol Jelas Cuman Menuh-menuhin ruang Kalau menurut saya Nah ini Sudah kita balikin lagi Setelah kita Cuci Media filternya Ini biobolnya Saya ganti Dengan Majen rugby Rugby ya Amal Vifaria Sebenarnya sama aja Men Rugby Amal Vifaria Biar nabah Bagus Lalu nanti kita Pasang lagi Kita cuci dulu Ini Pipanya Nanti baru kita pasang Setelah itu Kita pasang lagi Setelah kita bersihin Sudah kita pasang lagi Sudah deh Kasih kapasnya lagi Sudah siap Sudah Sudah Semuanya Kita tukuk Kita malah Kita ngalahin deh Filternya Sudah 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 Nah itu tadi Teman-teman Video tentang Perawatan Dan membersihkan Media filter Biologi ya Jadi Perlu nih Teman-teman ya Dibersihkan secara Berkala Jadi gak Dibersihkan sama Sekali ya Nanti Akibatnya Akan mengurangi Efektivitas Dalam Filtrasi Itu sendiri Teman-teman Nah Dibersihkan secara bekala biar tetap optimal kinerjanya gitu teman teman saya kira kalau bersihnya cuma setahun sekali sih gak berat ya teman teman ya kecuali yang seminggu sekali sebulan sekali dengan kayak gitu tadi prosesnya ya agak repot juga gitu oke teman teman semoga video ini bermanfaat ya terutama bagi teman teman pemula yang belum tau soal subluk filter bagi yang sudah tau ya skip aja ya teman teman ya atau gunakan untuk refresh kembali pengetahuannya dan jika ada yang ingin dibantah atau ditambahkan silahkan ke kolom komentar teman teman kita terbuka sama sama belajar gitu ya oke teman teman semoga video yang bermanfaat seperti biasa jika bermanfaat silahkan like silahkan di share ya teman teman ya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar teman teman tau kalau ada video video baru di channel ini terima kasih buat yang selama ini sudah subscribe dan menonton video video di channel dunia dian ini sampai jumpa di video video berikutnya saya dian membendur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax